Kesibukan perajin batik menjelang praya Natal terlihat di rumah produksi batik sembung di Kulurejo, Lendah, Kabupaten Kulonproko, Yogyakarta. Menjelang Natal tahun ini, mereka kebanjiran pesanan batik dengan motif Natal. Tak hanya pesanan berupa baju, kain batik bertema Natal ini juga banyak dipesan sebagai bingkisan saat Natal tiba. Batik dengan warna cerah, dominan merah, hijau dan kuning emas ini menjadi primadona. Kita bikin batik dengan teman Natal kali ini, itu karena kita juga respon terhadap apa yang terjadi saat ini. Kebetulan ini kita berada di bulan Desember, di bulan Desember ini kebetulan pas ada hari raya Natal. Nah, dari situ kita punya ide untuk kita bikin batik perniagaan Natal. Berbeda dengan tahun lalu, banyak keluarga yang sengaja memilih batik menjadi salah satu pelengkap selain digunakan untuk pakaian, juga sebagai bingkisan saat Natal tiba. Jika biasanya mereka mencari baju baru di mal, kini batik menjadi pilihan agar tampil menawan saat perayaan Natal esok. Yang berbeda dengan biasanya, kami ingin mencoba batik yang bertemakan Natal. Makanya saya terkunjungi ke sini, ternyata di sini saya lihat ada batik yang mengangkat tema Natal. Makanya saya tertarik banget dan saya sudah putuskan untuk membeli. Menurut saya ini unik sekali, karena saya baru menemukan di sini ini batik yang tema Natal. Batik bertema Natal, buatan sembung batik ini dijual dengan harga antara Rp250 hingga Rp500.000 per potongnya. Selain pelanggan mendatangi rumah produksi batik, banyak pula yang melakukan pesanan melalui online.